Super tegas, demi bantu Palestina, Jokowi perintahkan sikat Israel di PBB Sebagai duta perdamaian dunia, Indonesia memiliki visi dan misi pemeliharaan perdamaian dunia Resolusi ini merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam diplomasi perdamaian di dunia Hal ini sekaligus merupakan wujud sumbangsi Indonesia dalam meningkatkan peran Sebagai agen perdamaian dunia, khususnya dalam isi pemeliharaan perdamaian di PBB Termasuk dalam kebebasan dan kemerdekaan di Palestina Seperti apa wujud dan aksi Indonesia di PBB untuk membantu kemerdekaan dan kebebasan Palestina? Tapi seperti biasa, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya Dukungan yang luar biasa dari negara-negara di PBB tidak lepas dari konsistensi Indonesia Dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan Dalam perdamaian sejak keanggotanya di DK PBB tahun 2019 Hal ini merupakan bukti peran aktif Indonesia sebagai bridge builder Yang tidak hanya berhasil jembatani perbedaan posisi tetapi juga mempersatukan anggota DK PBB Beberapa elemen utama yang termuat dalam resolusi antara lain Perlunya peningkatan jumlah personil perempuan dalam isi PBB Salah satunya adalah seorang perempuan dari Indonesia Tak lain tak bukan adalah Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi Di awal tahun 2023 di New York Amerika Serikat Pada sebuah pertemuan di PBB melalui debat terbuka Ibu Retno Marsudi sikat habis Israel Terkait double standard atau standar ganda yang diterapkan pada Israel Tahun 2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam penyelesaian isu Palestina Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri okupasi Israel selamanya Demikian yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi Dalam pertemuan itu, Sekjen BBB diwakili spasial koordinator untuk Palestina To Venice Line menyampaikan situasi di Palestina masih jauh dari kata kondusif Kekerasan, perusahaan properti, dan pengusiran warga Palestina terus terjadi Bahkan di tahun 2022 menjadi tahun yang paling mematikan Dan memakan banyak korban rakyat Palestina sejak tahun 2005 Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi menekankan tiga hal terkait isu Palestina Yang pertama, Indonesia menyambut disahkannya resolusi majelis umum PBB Yang meminta pendapat hukum mahkamah internasional, International Court of Justice Terkait dampak legal penduduk Israel di Palestina Berbagai laporan mekanisme dan resolusi PBB telah dikeluarkan Dunia tidak bisa bersikap bisnis as usual Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini Yang kedua, pentingnya menyusun langkah konkret untuk menyapai solusi damai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia meminta Israel hentikan provokasi Menghormati hukum internasional dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara Sesuai ketentuan internasional Yang ketiga, masyarakat internasional harus diberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina Tahun 2023, prediksi dunia akan malami resisi Lebih dari 2 juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan Demi kemanusiaan, kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam Khususnya di tengah situasi sulit saat ini Ujar Menteri Luar Negeri Pertemuan Dewan Keamanan PBB dipimpin Jepang selaku Presiden Dewan Keamanan PBB Bulan Januari 2023 Selain 15 anggota Dewan Keamanan PBB 29 negara juga hadir Dan, sampaikan pernyataan termasuk Palestina dan Israel Negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik Serta mendorong dimulainya kembali proses perdamaian Guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina Mari kita simak aksi Ibu Kementeri Luar Negeri Give the floor to High Excellency Ms. Rutono Masudi Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Mr. President, thank you for convening this meeting Colleagues, Happy New Year to all of you And let us work together to make 2023 a better year for the Palestinian people Years after years, while we are busy delivering statements here The situation in Palestine is getting worse While the cry for justice echoes in every corner here Injustice and violence toward Palestinians intensify The UN report says 2022 was the darkest year for the Palestinians in the West Bank since 2005 With hundreds of Palestinians, including children, were killed At the same time, the political situation remains elusive as ever The status quo must end We must break the cycle of concern and inaction And stop playing double standards I would like to highlight three points First, Indonesia welcomes the adoption of UNGA Resolution 77-247 last December This will be the second advisory opinion of the ICJ on the OPT There have been many mechanisms, reports, and resolutions on Palestine But no significant change has taken place Business as usual cannot be the norm We must ensure due to follow-up of all these processes Second, we must push for concrete changes Instead of managing the conflict, we need to lay out concrete steps to end it And move toward peaceful solution There can be no room for provocation The occupying power must cease punitive policies toward the Palestinians They must not hinder the Palestinians from fulfilling their economic rights And they must preserve the status quo of holicides They must uphold the international law and resume credible peace process to achieve two-state solution based on internationally agreed parameters Third, I can call all of us to continue providing much-needed support Many predicted that economic recession is in the horizon For millions of Palestinians, the hardship will only multiply More than two million Palestinians need dire humanitarian assistance Humanity dictates we cannot let them suffer in silence, especially in this difficult situation Mr. President, 2023 must be the year of progress in resolving the Palestinian issue It is our collective responsibility to end Israeli occupations once and for all My message to Palestinian brothers and sisters Let this struggle unite you, not divide you And Indonesia will remain steadfast in its support for the Palestinian people I thank you, Mr. President Indonesia merasa bangka dapat berdiri di jajaran paling depan dalam memperjuangkan kemerdegaan Palestina Serta menyampaikan kembali komitmen Tugu Indonesia untuk mendukung Solusi Dua Negara atau Two-State Solution Menurut Menteri Luar Negeri, gerakan non-block seharusnya dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong dimulainya proses perdamaian Palestina-Israel Karena gerakan non-block terdiri dari 120 negara, yang artinya memiliki 60% suara di PBB Demikian pembahasan kita kali ini Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah dan tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati